Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di dunia varas Oh iya teman-teman Kalian tau gak Kalau kita berbuat baik Kita bisa masuk syurga loh Contohnya dengan cara Klik like dan subscribe-nya Terima kasih Kak Uta, Kak Uta Hari ini kita jadikan kak Ke rumah barunya Kate Buller Jadi dong Mio Kita kan udah pake baju serba biru Mio Akhirnya kita tiba juga ya Waktunya ke rumahnya Kate Buller Iya kak bener banget Mio rasanya seneng banget deh Akhirnya hari ini dateng juga Iya Mio Ngomong-ngomong Katanya Ko Aseng mau ikut Mio Jadi kita jemput Ko Aseng dulu ya Iya kak Uta, bener banget Mudah-mudahan aja Ko Aseng udah siap nih Iya Mio Biasanya dia kan sering kesiangan Mio Coba kamu panggil dulu deh Iya kak Uta, iya Ko Aseng Mio sama kak Uta dateng nih Ko Aseng Wah, Ko Aseng kok diimak aja ya kak Uta Coba lagi Mio Kayaknya dia gak dengar deh Ko Aseng Ko Aseng ada gak? Wah kak Uta Ko Aseng tetep gak jawab Atau jangan-jangan Ko Aseng masih kesiangan nih Aduh, gimana nih Ko Aseng Katanya udah janjian mau ke rumahnya Kayak Buller Tapi ternyata masih kesiangan juga Iya kak Uta Kita cek aja dari sebelah sini Nah itu dia Ko Aseng Ternyata Ko Aseng lagi asik banget tuh Menikmati sarapannya Aduh, pantas aja Kita gak didengar Coba Mio Kamu teriak lagi Mio, teriak lagi Ko Aseng Mio di depan nih Ko Aseng Ko Aseng Wah, Ko Aseng bener-bener asik banget makannya Gimana kak? Apa kita langsung masuk aja nih Ke rumah Ko Aseng? Yaudah Mio Kita masuk aja lah Mio Daripada kita nunggu di luar Ko Aseng kelamaan sekali Iya bener banget Mudah-mudahan aja Ko Aseng gak marah ya Ko Aseng Ko Aseng Mio dateng Ko Aseng Hanya Mio lah Mio Kenapa kamu tidak salam di depan lah Wah, Ko Aseng ini Mio udah panggilin beberapa kali Tau Ko Asengnya gak jawab Hanya Sepertinya Owe tidak dengar lah Mio Soalnya Selapan pagi Owe sangat enak Jadi Owe sangat menikmatinya Hmm Iya deh, iya Ko Aseng Mio sama Kak Uta tunggu di depan ya Abis ini Kita langsung ke rumah ketbullar loh Hanya Oke lah Mio Oke lah Kalian tunggu saya di depan Kak Uta, Kak Uta Kira-kira Baby Seline sama kemar goyang Kesininya telat gak ya kak? Aduh kakak juga gak tau Mio Katanya mereka juga mau ikut Mio Mereka penasaran sama rumah barunya kek bukler Iya kak, bener banget Selin kemarin bilang gitu Katanya mau ikut Uh, kakak Iyo Kakak Uta Selin dateng Selin dateng Wah, Selin Kamu udah dateng Tepat waktu banget Pas banget lagi diomongin sama kita Uh, iya kakak Iyo Baju kita hal ini bilu-bilunya kakak Iyo Iya, Selin Bener banget Soalnya Om ketbullar kan suka warna biru Mio Yuta Aku datang Iya betul Si kemar goyang datang Asik-asik Hore Asik-asik Hore Loh, Tam-Tam Kenapa kamu pake baju warna itu? Kita kan udah janjiin pake warna biru-biru Aku gak punya Mio Iya betul Aku gak punya Yaudah deh, gak apa-apa Terus ngomong-ngomong Kalian bawa apa itu kemar goyang? Aku bawa makanan buat kebuler Iya betul Ini makanan Mio Haiya Akhirnya Owe selesai selapan juga lah Mio Yuta Gimana nih sekarang? Kita berlangkat naik mobil siapalah Uh, mobil siapa ya kok asing? Soalnya Mio bingung juga nih Kalau pake mobil kok asing gak muat Punya Kak Sakura juga gak muat Gimana ya kok asing? Oh, gini Mio Kakak ada ide Mio Menurut kakak gimana kalau kita sewa mobil aja di Om Bizumai? Oh iya Kak Uta, bener banget Tapi kira-kira ada gak ya Kak Uta? Maksudnya ada yang nyewa gak ya Kak? Aduh kakak juga gak tau Mio Kita cari dulu aja Kita cari mobil yang bisa muat buat 6 orang Mio Asik-asik Hore Asik-asik Hore Gimana kalau pick up aja Mio Iya betul Gimana kalau pick up aja Iya bener banget kemar goyang Mio setuju kalau pick up Soalnya itu sepoi-sepoi Enak banget Nah itu dia Om Bizumai Selamat pagi Om Bizumai Pagi Mio Enak sekali ya Baru bangun tidur nih Mio Wah Om Bizumai enak banget Jam segini baru bangun Oh iya Om Bizumai Rencananya kita mau nyewa mobilnya nih Yang muat buat 6 orang Ada gak om? Oh mobil yang muat buat 6 orang Aku gak tau Coba liat dulu aja Mio Mobilnya ada disana Di depan cafe Oh iya Om Nah Kak Uta Bener banget ada yang pick up Kak Uta Iya Mio Mana warnanya pas banget Lagi warna biru Sama percih Seperti warna baju kita Mio Iya Kak Uta Jadinya serasi banget kan Kalau begini Tapi ngomong-ngomong Mio gak punya uangnya nih Buat nyiwanya Kok aseng Kok aseng yang bayar ya Iya Kenapa jadi oil Mio Kamu kan yang ngajak Ke tempatnya kek Bu lol Tapi kan kok aseng yang udah kerja Iya kok aseng ya Haiya Ya sudah Ya sudah Tapi Perjanjiannya Owe harus bawa mobilnya lah Iya tenang aja Lagian Mio juga lagi gak pengen nyetir kok Oh iya kok aseng Nanti bawa mobilnya hati-hati ya Soalnya Nanti kalau tebrakan Kok aseng yang harus ganti Haiya Bagaimana bisa lah Owe harus ganti Ya sudah Ya sudah Mio Sekalang-sekalang kita pergilah Owe yang bawa mobilnya Iya kok aseng Iya Ayo cepetan Mio udah gak sabar nih Pengen liat rumah barunya Cat Buller Asik-asik Hooray Asik-asik Hooray Akhirnya naik pick up juga Jalin juga Cepoy-cepoy Ya sudah Kalian semua jangan melisik lah Owe mau menyetil Soalnya Nyetil mobil pick up itu Sangat susah Iya kok aseng Iya Nah teman-teman Bentar lagi kita nyampe nih Rumah baru Cat Buller Udah kelihatan dari sini Asik-asik Hooray Asik-asik Hooray Nah kok aseng Itu dia Cat Buller Dia lagi di depan rumah tuh Haiya Oke lah Mio Oke lah Kita pake dulu disini Nanti biar mobilnya aman lah Haiya Sekalang kalian semua tulun lah Nanti biar owe ketemu sama Cat Buller dulu Oh iya iya Jalin lecanya udah gak cabal Pengen liat ke Madolaimonnya Akhirnya kalian dateng juga kok aseng Selamat dateng ya Di rumah baruku Rumah Doraimon Temen-temen ayo cepetan turun Mau liat rumah baru gak Rumah Doraimon Asik-asik Hore aku mau liat Aku mau liat Cat Buller rumah Doraimon kamu bagus banget sih Oh iya dong Mio Soalnya kan aku fan nya Doraimon Jadi aku pengen rumahku juga Doraimon Oh gitu ternyata Terus kalau ini robot Doraimonnya palsu atau asli Cat Buller Asli dong Mio Itu buatanku semuanya Dua-duanya Wah keren banget Keren banget Mio jadi makin gak sabar nih pengen masuk ke dalam Iya Mio Wah hebat sekali ya Cat Buller ya Bisa bikin robot Doraimon dua kayak gini Mio Terus rumahnya juga sangat mirip sama robot Doraimon Wah dia bener-bener fan sejati Mio Iya kak bener banget Tapi Mio suka juga Kak Uta Buatin dong Kak Uta buat Mio Aduh kakak ini mana bisa Mio bikin kayak gini Coba kamu minta tolong sama Cat Buller aja Wah Kak Uta ini Cat Buller Mio sama yang lainnya masuk sekarang boleh gak Oh ya tentu saja boleh dong Mio Ayo-ayo masuk Aku juga udah gak sabar pengen ngasih liat kalian Asik-asik Hore Asik-asik Hore Nah disini ada kolam renang panas nih Kalian kalau mau mandi disini bisa Enak banget airnya tau hangat Ayo semuanya cepet masuk Nah ini dia rumahku Bagaimana warna birunya bagus banget kan Cerah banget kan Wah iya Cat Buller Bagus banget cerah banget Rumah kamu rapi banget Cat Buller Ini keren Ini keren Aku pengen Aku pengen Terima kasih ya Soalnya emang aku paling gak suka sama yang namanya berantakan Mio Iya Cat Buller Aku juga pengen jadi orang kayak kamu deh Oh iya Cat Buller Ngomong-ngomong Tempat kamu tidur dimana ya Cat Buller Kalau itu ada di atas dong Yuta Di lantai dua Kalau kamu mau lihat Ayo ikut aku ke atas Wah bagus sekali Bagus sekali Aku jadi pengen nih Cat Buller Kamu buatin aku satu dong Cat Buller Gampang Yuta Yang penting ada uangnya ya Nah ini adalah tempat tidurku Yuta Aku sengaja desain sesuai Doraemon juga Tapi Cat Buller Ngomong-ngomong kenapa kamu suka banget sama itu sih Sama Doraemon Soalnya kan Aku sama-sama robot kucing sama Doraemon Oh jadi begitu Nah kalau ini menja kerja kamu bukan Cat Buller Iya Mio Bener banget Oh bener-bener rapi rumah kamu Jadi nyaman banget buat ditempatin Aku suka Aku suka Pengen disini Pengen disini Wah kalau di atas tapi sempit Kemar Goyang Mendingan sekarang kita ke bawah lagi aja yuk Kita duduk santai bareng-bareng di bawah Iya Kemar Goyang Kita duduk di bawah aja ya Oh iya ngomong-ngomong kalian kan bawa makanan buat kayak bukler Wah makanan Mana-mana-mana Ayo kita makan bareng disini 346 menit kemudian Oh kakak Uta Selin bocen disini Selin pengen liat itu Liat lo betul Emonnya kayak bukler Iya Selin Kebetulan kakak juga pengen liat Selin Ayo kita sekalian aja keluar bareng-bareng Iya Ayo kakak Uta Ayo Oh ini Loh udaranya kok jadi dingin kayak gini Selin Apa jangan-jangan mau hujan ya Ini mendung sekali Mendung sekali Iya kakak Uta Ini telur gelap Cepatnya bentar lagi mau hujan kakak Uta Aduh kalau hujan sepertinya kita mau pulang nih Oh iya Robot Doraemon ini Sepertinya gemoy sekali ya Selin Ini mirip kamu Mirip kamu Iya bener kali Selin juga sepertinya Melasa kalau itu adalah Selin kakak Uta Hahaha Selin kamu ini ada-ada aja Oh iya Karena kamu pake baju biru sama putih Kamu makin mirip Doraemon loh Selin Uh kakak Uta Betulnya besar banget Selin takut Selin takut Iya Selin besar sekali Aduh ini gawat ini gawat Sepertinya bakal ada badai nih Selin lebih baik kita masuk Selin Kita kasih tau semuanya Uh iya kakak Uta Ayo cepet Ayo cepet Mio Kak Aseng Kayak buler Kayaknya di luar bakal ada badai deh Tadi petirnya besar sekali Masa sih kak Uta Bukannya sebelum kita kesini Semuanya cerah-cerah aja kak Uta Kak Aseng Mio jadi penasaran nih Mio mau liat dulu ya Wah ternyata bener Cuacanya tiba-tiba jadi berubah Jadi mendung Kak Aseng Kak Aseng Kayaknya bentar lagi beneran hujan deh Sebaiknya kita pulang aja sekarang Gimana kak Aseng Hanya Ini gawat lah Mio Sepertinya Memang sebentar latih Akan turun hujan lah Iya ku Aseng bener banget Soalnya udaranya juga udah dingin banget nih Di badan Asik-asik Hujan-hujanan Asik-asik Hujan-hujanan Hanya Si kembal goyang ini malah senang lah Wah petirnya besar banget temen-temen Kayaknya memang kita harus cepet-cepet pulang deh Sebelum badainya dateng Kamu benar sekali lah Mio Sepertinya kita harus cepet-cepet pulang lah Ayo semuanya Kita ajak semuanya pulang Iya ku Aseng Iya Kak Uta Baby Silin Ayo cepetan kita pulang sekarang ya Iya Mio Kakak juga udah takut nih Mio Dari tadi petirnya besar sekali Besar sekali Eh Mio Kamu mau pulang sekarang Beneran nih Iya Kat Buler Soalnya bener lagi hujan Mio pada takut Hanya Mio Biar always aja yang nyetil Mio Soalnya ini kan mobil sewaan Iya ku Aseng Iya Yaudah hati-hati di jalan ya semuanya Terima kasih udah main kesini Pokoknya kapan-kapan main kesini lagi Ayo Oke lah Oke Buler We pangin sama teman-teman lah Uh ku Aseng Belen-belen bawa mobilnya Jalin takut Jalin takut Aduh hujannya udah mulai turun nih Di belakang kita kehujanan Asik-asik Hore Kita kehujanan Kita hujan-hujanan Asik-asik Hore Tapi Jalin takut kedinginan Waduh ku Aseng Ku Aseng Bentar dulu ku Aseng Kayaknya ini banjir Ini banjir Iya ku Aseng bener banget Wah mobilnya kenapa ku Aseng Kenapa berhenti Hanya Sepertinya mobilnya mogok lah Owe tidak tau kalau banjirlah Owe pikir hitam-hitam ini asfal Waduh terus gimana dong ku Aseng Yang kita kan belum nyampe rumah Hanya Bagaimana lah ya Mio Sepertinya mobil ini juga ada di tengah jalan Gimana kalau kita dolong saja Yaudah deh Ayo teman-teman Bantu Mio sama ku Aseng dorong mobilnya Hanya Hanya Kalian semua Semua Tolun lah Tolun lah 346 menit kemudian Wah ternyata mobil ini Susah banget buat didorong Berat banget Mio capek nih Iya Mio Ini berat sekali Berat sekali Aduh Atau jangan-jangan Ini gara-gara banjir nih Mio Remnya jadi selip Remnya jadi selip Iya kak Uta Kayaknya begitu deh Nah ku Aseng Mobilnya disini aja gimana Soalnya Mio udah capek Buat dorong mobilnya Hanya Kalau gitu Kita harus segala kasih tau Om Bizu Mike lah Lebih baik kita pindahkan Nanti saja Mio Iya bener banget Yang penting sekarang Kita kasih tau dulu Om Bizu Mike ya ku Aseng Mio Mio Itu apa di depan Iya betul Itu apa di depan Oh iya bener banget teman-teman Itu apa ya Oh itu kan Doraemon Tapi kenapa warnanya hitam Hah Doraemon Mio Apa ini buatan kayak buler juga ya Atau jangan-jangan Bukan ya Mio Wah Mio juga gak tau Kak Uta Oh gimana kalau kita deketin aja Kak Uta Kita tanyain Barangkali aja Robot Doraemonnya bisa ngomong Emangnya kamu berani ya Mio Orang mulutnya itu Seperti itu Mio Itu bukan sekali Berani dong Ku Aseng kan jagain Mio Iya kan ku Aseng Kenapa jadi Oh elah Mio We juga tukar takut Udah-udah Pokoknya ku Aseng sama yang lainnya Harus tungguin disini Jagain Mio Biar Mio tanya sama robot Doraemonnya Asik-asik Hore Ajak aku Mio Iya betul Ajak aku Gak mau ah gak mau Lagian kan kalian berat Terus juga Mio kan cuman mau nanya Kember goyang Bukan mau naik sama Doraemonnya Robot Doraemon hitam Kenapa kamu disini Apa banjir hitam ini Karena kamu ya Aku tersesat Aku tersesat Sedang mencari kedua temanku Doraemon biru Dan banjir hitam ini Sepertinya Karena cat di badanku belum kering Ya betul Cat di badanku belum kering Oh begitu Yaudah tunggu sebentar ya Ah Mio harus nanya sama yang lainnya dulu nih Sepertinya Mio tahu deh Sahabat-sahabat Doraemon itu Kak Uta Kak Uta Mio udah tahu nih Katanya dia Dia lagi tersesat Dia mencari sahabat Doraemon yang warna biru Atau jangan-jangan Dia juga robot Doraemon Buatan Cat Buller ya Kak Uta Aduh kemungkinannya sih Iya Mio Coba kamu tanyain aja Tanyain aja Nah robot Doraemon hitam Apa kamu robot buatan Cat Buller Bat Buller adalah bosku Iya Dia yang membuatku Aku sedang mencari rumah Bat Buller Aku tersesat Oh kalau itu Mio tahu Robot Doraemon Nah nanti kamu langsung terbang aja ya Dari atas kelihatan kok Warnanya biru Di kawasan Promit Jangan lupa Sama nanti kalau kamu pergi Jangan lupa banjir hitamnya Kamu surutin ya Baiklah Terima kasih Aku akan pergi sekarang Wah robot Doraemon hitamnya Bener-bener pergi Cepet banget dia perginya Keren banget Cat Buller Bisa bikin robot Sekeren itu Haya Sepertinya banal Begitu Mio Oh iya Sepertinya Banjirnya sudah sulut Mio Kita harus ambil lagi mobilnya Iya kok asing Bener banget Sekarang kita langsung Kesana aja ya kok asing Asik asik Hore Kita hujan-hujanan Iya betul Asik asik Hore Nah kok asing Sekarang biarin Mio yang nyetir ya Soalnya nanti kalau kok asing yang nyetir Bisa-bisa mogok lagi mobilnya Haya Mana adalah Mio Mobil mogok gala-gala Owe yang nyetir lah Hehehe Iya 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 Nah teman-teman semuanya Terima kasih ya Udah nonton Dunia Faras Seperti biasa Jangan lupa Klik like dan subscribe-nya Bye-bye Bye Bye